Intro 9am FM Mercury, informatif, inspiratif Selamat berjumpa kembali Sahabat Mercury, waktu berjalan cepat Rasanya baru kemarin selasa Sekarang itu selasa lagi ya Dan inilah saatnya untuk saya menghadirkan Perbincangan di Solusi SDM Bersama teman-teman, bersama teman Dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting Dan gak main-main yang datang Ini yang punya ya, jadi kalau saya Sampai salah, waduh Bahaya saya, Bu Nafi apa kabar? Pagi, Alhamdulillah Sudah seimbang Ya, asistennya pulang semua Begitu ya, jadi agak Lumayan bagi waktunya, tapi hari ini Sehat, semangat ya Bu ya? Alhamdulillah Mas Aldi Dan hari ini bersama Bu Nafi dan Arasumber tamu, kita akan Bincangkan bagaimana Mempertahankan motivasi internal karyawan Dalam lingkungan kerja Dinamis, gitu ya Siapakah narasumber kita? Akan diperkenalkan Langsung oleh Bu Nafi Oke, baik Selamat pagi Sahabat Mercury, Mas Aldi Dan juga Ini ya, tadi saya harus Memperkenalkannya Pagi Pak Bobi Pagi Bu Nafi Jadi pagi ini kita Akan berdiskusi dengan Tema yang sudah disampaikan oleh Mas Aldi tadi Dengan Pak Nama panjangnya ini saya harus Lihat nih Bapak Bobi Terus belakangnya ini ada CHT CHT Terus dapat lu lah Yang penting namanya saja Ya, pagi Pak Bobi Pagi Ibu Selamat semangat Sehat selalu ya Mas Bobi Alhamdulillah Pak Sehat selalu Sehat selalu Oke, baik Mas Bobi ini selain serjana ekonomi Beliau juga master NLP ya Dan CHT CHT itu apa? Certified Hypnoterapis Oke Bu Nafi mau di Hypnoterapi? Aduh ya mau Supaya capek saya Itu punya healing Bu Shopping Bu Shopping Shopping ya Sangat tua Garain Video shopping aja Pak Kalau tanggal tua Kalau tanggal tua memang Hindu shopping Mas Bobi Sudah lama ya Aktif di bidang Neuro Linguistic Programming Alhamdulillah kami sudah Bergerak di bidang Pengembangan STM Hampir 20 tahun 20 tahun Iya Punya baju? Kayak MSG kayak gitu? Adalah Tapi saya lebih Saat ini kan fokusnya ke Branding ke personal Pak Bukan ke ini Bukan ke lembaga Oh gitu ya Jadi sekarang menjadi Associate Trainernya MSG Benar sekali Yang ngurusin ini ya Apa namanya Hypnoterapi Yang pengembangan diri Yang kaitannya dengan Ya pokoknya self development Terus teamwork Yang kayak gitu Mas Oke hari ini kita akan Berbincang tentang Motivasi internal Karyawan Dalam lingkungan kerja Yang dinamis Apa yang dimaksud Dengan motivasi Internal karyawan Dan mengapa ini Penting dalam konteks Lingkungan kerja Yang dinamis Ini pertanyaannya Keren Monggo dijawab Monggo dijawab Oke jadi untuk membuka Obrolan kita pagi hari ini Mengapa sih kita Pagi ini membahasnya Karena kita tahu bahwa Karyawan sebagai seorang individu Itu posisinya itu kan Mereka berada dalam situasi Lingkungan kerja yang Ya itu enggak lah Bisa dibilang naik turun lah Macem-macem Tadi digatakan dinamis Terus sekarang perubahannya Juga sangat cepat Seperti itu Sehingga Seringkali mereka Untuk bisa mempertahankan Kinerjanya Gitu ya Produktivitasnya Nah kenapa harus mempertahankan Produktivitas ya Gimana endingnya Seorang karyawan bekerja Ya memang untuk Apa namanya Kinerja organisasi Atau perusahaan Seperti itu Nah untuk mempertahankan Kinerjanya ini Maka seorang ini Harus mempunyai motivasi Nah ketika kita Bicara tentang motivasi Itu sebenarnya Ada dua Kalau kita bicara Ada teori itu Ada yang karena Eksternal Atau hijin Kemudian juga Yang faktor internal Seperti itu Nah yang eksternal itu Adalah sesuatu yang ada Di luar dirinya Kalau kita bicara Di perusahaan Seperti itu Nah yang eksternal ini Apa namanya Kalau ada Akan lebih baik Tetapi kalau tidak Apa namanya Bukan menjadi Sumber motivasi Yang utama Karena motivasi utama Itu sebenarnya Ada di dalam Diri individu sendiri Oke berarti Internalnya gitu ya Internal Dan karena itu Kita sekarang fokusnya Membahas internalnya Kalau mungkin selama ini Kita sudah membahas Bagaimana mempertahankan Motivasi Karyawan secara eksternal Melalui sistem Yang dibangun Oleh perusahaan Nah ini kita ngomong Lebih ke Unik ke Individunya gitu loh Mas Ngudeg-ngudeg Apa yang ada Di dalam orang ini Sehingga kemudian Kita bisa Tahu Harapannya Teman-teman Pengelola SDM Jadi bisa tahu Oh apa Struktur internalnya Motivasi karyawan itu bagaimana Terus bagaimana Mengoptimalkan mereka Supaya menjadi Sumber energi Yang optimal Yang tadi itu Didorong oleh lingkungan Tetapi Secara Personal Secara pribadi Itu tetap bisa Menyalah Kayak gitu Sebagai sumber energi Oh gitu ya Bisa-bisa Menyalah Iya Menyalah Untuk Apa namanya Jadi gak gampang Redup gitu mas Karena kalau kita kerja Itu kan situasi Di perusahaan itu Ada orang macam-macam Gitu ya Tidak semua sistemnya Juga sudah oke Gitu ya Sudah lengkap Sudah precise Kayak gitu Nah ini bagaimana Seorang ini Karena kalau kita bicara Seorang kerja Mungkin kita tidak selamanya Kerja di sebuah perusahaan ini Saja Tapi bagaimana Di perusahaan yang sekarang Kita bisa memberikan Legacy Berkontribusi Terus kemudian Ini tadi Kalau memang lingkungan Tidak mendukung Mungkin kita bisa Keluar di tempat lain Tetapi ini akan Dia bawa terus Gitu Iya betul Saya tanya ke pakarnya Sekarang ya Mas Bopi kalau Tadi Bu Novi Memilah antara Yang eksternal dan internal Gitu ya Dalam diri setiap individu Yang eksternal itu Berapa persen Yang internal Berapa persen Biasanya Nah ini Komunikasinya Pengukuran itu Belum pernah diadakan Tapi konteksnya adalah Seorang yang punya Motivasi internal Itu tentunya Akan lebih produktif Karena Kinerja dia Tidak Tidak didasari oleh Impuls-impuls yang Dari luar Kondisi apapun Itu akan Dia akan Akan perform Seperti itu Contohnya Misalnya Kalau misalkan Seorang Seorang sales Dia punya Job untuk Melakukan Convassing Ketemu dengan Prospek Keliling Door-to-door Perusahaan Saat dia mau keluar Tiba-tiba Temannya Ngajak dia Ngafe Atau Ngajak dia Pijet Ini kan Ada gaudan Dari eksternal Nah kalau orang punya Motivasi terang kuat Dia pasti mampu Untuk Mengabaikannya Namun Fakta di lapangan Adalah tidak seperti itu Karena saya juga Backgroundnya Seorang sales Banyak sales itu Kemudian saat dia Keluar kantor Bukannya malah Dia ketemu customer Tapi dia ketemu Teman-temannya sendiri Yang buktinya Bahwa dia itu Punya Motivasi terang Yang lemah Yang lemah Kalau misalnya Bicara soal Tadi Kalau Mana yang lebih Berpengaruh Memang belum ada Studinya Saya belum tahu Tetapi kalau Bicara soal Tarik-menarik Itu kebanyakan Yang eksternal Lebih mudah Untuk mempengaruhi Orang Secara jangka pendek Iya Pak Tapi Tolong Akan sulit Karena tidak Semua perusahaan Bisa memenuhi Kebutuhan Masing-masing individu Dalam perusahaan tersebut Tidak mungkin Masing-masing orang Beda-beda Ada yang mungkin Butuhnya pengakuan Ada yang butuhnya Promosi Ada yang butuhnya Bonus Nah Perusahaan tidak mungkin Bisa memberikan Sama rata Sesuai dengan Prevalensi masing-masing orang Nah untuk itu Sebagai kita Harus punya Sistem Bagaimana membuat Orang itu punya Kemampuan untuk Membuat dirinya bergerak Apapun yang terjadi Di luar sana Nah itu yang jarang Jarang orang Dilakukan Atau dipelajari Begitu Jarang dilakukan Atau dipelajari Dan Apa Ini yang memang Harus lebih sering Dilatihkan ya Dilatihkan Bisa ya Bisa lewat ibu Tadi bisa Ada program khususnya Apa untuk melatih itu Oh ini Langsung ya Mau mana Terburuk Masuk aja Ya kan ya Mas Adi sudah Di akhir Bobi lebih jago Karena beliau memang Bilang sales Sales Gitu Terus tadi NLP nya jalan NLP nya jalan Tahu dia Arahnya saya mau kemana Beliau tahu Tapi yang betul Ini yang Apa namanya Akan menjadi Ini ya Atau menjadi tambahan Dari menu-menunya Ya Betul ya Karena Tapi ini menarik ya Karena memang Bicara soal Motivasi Bicara soal manusia Itu kan Gak ada manusia yang Stabil Sepanjang Jangankan Sepanjang hari ya Dalam berapa jam aja Dia selalu naik turun Memang itu Faktanya kayak begitu ya Benar Dan untuk itu Maka Apa yang Seringkali Bisa disebut Sebagai penyebab Dari Mudahnya orang Kehilangan motivasi Secara internal Jadi gini Kita Pakai saja Pendekatan yang Semua orang bisa terima Karena ada buktinya Itu adalah Pendekatan Neuroscience 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 Adalah sebuah Ilmu yang Mempelajari bagaimana Cara otak itu Bekerja Jadi ada Bukti ilmiahnya Pak Jadi otak itu Adalah hardwarenya Softwarenya otak Adalah Pikiran Jadi kalau kita ada Komputer itu Hardwarenya adalah Laptopnya Nah Windows Excel itu adalah Softwarenya Jadi otak itu Menghasilkan namanya Mind Atau pikiran Dan perasaan Begitu Nah Manusia itu Kita Tidak pernah dilatih Secara 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 Ini ya Secara Benar Bagaimana Menggunakan Pikiran dan Perasaan Kita Begitu Nah Kebanyakan Orang Perlakunya itu Dipengaruhi oleh Perasaannya Bukan Pikirannya Jadi kalau Otak itu Bagi tiga Pak Pertama Otak Neokortex Otak yang Cerdas Dimiliki oleh Manusia secara Utuh Hewan Tidak punya Pak Beberapa hewan Punya Seperti Simpansi Atau Dolphin Tapi Tidak Sehebat Manusia Neokortex Nah Itu fungsinya Apa Untuk Berpikir Penganalisa Kemudian Dia punya Willpower Tekad Kemudian Juga Kesadaran Nah Ini adalah Fungsi Neokortex Di bawah itu Ada namanya Otak Limbik Dan Otak Reptil Fungsinya Apa Untuk Menyimpan Memori Ingatan Sejak Dalam Kandungan Sampai Kita Dewasa Kedua Adalah Menghasilkan Emosi Nah Artinya Apa Emosi Kita Dipengaruhi oleh Memori Memori Yang Kita Dapatkan Baik Secara Sengaja Atau Tidak Contoh Ini Ada Seorang Anak Yang pada Satu SD itu Pernah Dibully Oleh Teman Temannya Dwasa Nanti Di tempat Kerja Dia Punya Kiterja Bagus Dipromokan Sebagai Seorang Supervisor Atau Leader Dia Tidak Mampu Dia Menolak Kenapa Dia Tidak Bisa Melakukan Public Speaking Di depan Teman Temannya Sering Sali Saya Hadapi Di Luar Saya Terapi Orang Orang Seperti Itu Setiap Orang Yang Lahir Itu Modal Dasarnya Sama Ya Tadi Otak Otakan Artinya Secara Kecerdasan Sama Secara Emosional Sama Artinya Semua Orang Punya Kapasitas Yang Sama Atau Berbeda Atau Mungkin Perempuan Katanya Perempuan Lebih Banyak Pakai Perasaan Kalau Laki-laki Lebih Banyak Pakai Logika Atau Pikiran Itu Artinya Dari Sononya Memang Berbeda Jadi Sebenarnya Gini Banyak Orang Mengatakan Bayi Lahir Seperti Ketas Putih Faktanya Tidak Demikian Banyak Faktor Mungkin Dalam Kandungan Jadi Sebenarnya Bayi Itu Mewarisi Genetik Dari Leluhurnya Leluhurnya Sampai Tujuh Level Ke atas Jadi Orang Mengatakan Tujuh Turunan Itu Terbukti Bahwa Manusia Mewarisi Genetik Sampai Generasi Di Atasnya Dan Genetik Itu Ada Dua Efek Secara Fisik Maupun Secara Mental Fisik Gimana Contohnya Ada Suami Istri Yang Kulitnya Putih Tapi Anak Kok Ireng Belum Tentu Karena Istri Selingkul Ternyata Dia Punya Leluhur Mbah Buyutnya Kulitnya Gelap Genetik Kedua Secara Mental Contoh Ada Suami Istri Yang Orangnya Baik Santun Penyabat Anaknya Kok Brutal Anaknya Kok Kasar Suka Membentak Suka Melawan Ternyata Anak Ini Mewarisi Sifat Itu Dari Mbah Buyutnya Yang Mungkin Preman Di Jaman Dulu Apakah Itu Selalu Yang Ketujuhnya Itu Random Masalahnya Itu Random Random Kita Kan Gak Bisa Anak Pasti Putih Pasti Coklat Itu Random Dari Genetik Di Atas Kita Itu Yang Gak Bisa Dilawan Kita Anak Anak Kita Yang Pertama Orangnya Pendiam Yang Kedua Kek Ceriwis Yang Ketiga Orangnya Suka Memberotak Itu Genetik Random Tetapi Kabar Bagian Itu Bisa Diubah Nah Itu Yang penting Pak Yang Penting Nah Hari ini Kita Kita Akan Mempelajari Bagaimana Cara Mengubahnya Tentu Tidak Bisa Seperti Tidak Semudah Orang Membalik Telapak Tanggal Hari ini Hitam Kemudian Mau putih Langsung Putih Bun Mau komentar Apa Sebelum Yang disampaikan Oleh Pak Bupi Tadi Itu Tadi Bahwa Memang Kalau Dikatakan Bayi Lahir Itu Putih Ya Putih Itu Sebenarnya Karena Mereka Baru Lahir Dan Kemudian Ya Ini Tadi Besarnya Gitu Apa Yang Terbentuk Dari Dirinya Ini Tergantung Dari Dimana Lingkungan Tempat Dia Berada Jadi Lebih Kepola ASO Keseharian Yang Dia Lihat Pola Apa Namanya Dia Dididik Dengan Cara Seperti Apa Apa Yang Dia Lihat Sehari Hari Seperti Itu Dan Ya Itu Tadi Kita Pun Bicara Kalau Di Tempat Kerja Sebenarnya Kita Bisa Menciptakan Ekosistem Atau Lingkungan Kerja Yang Mendorong Orang Untuk Tetap Termotivasi Gitu Entah Diluarannya Atau Dulu Di Keluarganya Seperti Apa Tetapi Kita Di Perusahaan Itu Tadi Kita Bisa Menciptakan Sistem Gitu Yang Membuat Orang Itu Jadi Bisa Keluar Potensi Terbaiknya Gitu Mas Ya Oke Nanti Kita Lanjutkan Masih Banyak Yang Bisa Kita Bahas Sampai Di Akhir Program Jangan Kemana Mana Silahkan Untuk Menderinkan 562 0096 Atau Juga Whatsapp Mercury Untuk Anda Berkomunikasi Dengan Para Narasumber Di 081 730 0096 Tapi Kita Ke Iklan Oke Kita Lanjutkan Satu Apa Namanya Pakar Hipnoterapi Dan Neurolinguistik Yang Satunya Lagi Pakar Untuk Merangkumnya Menjadi Duit Gitu Ya Jadi Pelatihan Tetapi Menarik Saya Ke Mas Bobi Dulu Ya Silahkan Lingkungan Kerja Dinamis Apakah Semua Lingkungan Kerja Dinamis Kalau Lingkungan Kerjanya Dinamis Ini Berarti Dua Persoalan Selain Membangunkan Motivasi Internal Juga Harus Bikin Boring Itu Orang Sekuat Apapun Motivasi Internal Kalau Lingkungan Kerjanya Enggak Dinamis Bagaimana Mas Jadi Kan Opsinya Kembali Kepada Masing-masing Individu Memang Ada Setahu Saya Ada Memang Industri Atau Organisasi Memang Dia Statis Dibuat Seperti Itu Kalau Dinamis Malah Kacau Jadi Orang Diminta Melakukan Yang Sama Berulang Manufakturing Yang Kerjanya Proses Betul Berulang Apakah Itu Jelek Bagus Nah Problemnya Bukan Problemnya Pak Yang penting Bagaimana Perusahaan Organisasi Bisa Mencari Orang Orang Yang Justru Suka Dengan Orang Aktivitas Yang Sifatnya Berulang Orang Kalau Dalam Konteks Ilmu Perilaku Kita Dengar Namanya DISC Profile Tipe Empat Orang Dominant Interaktif Stabil Dan Cermat Maka Orang Tipe Stabil Cermat Orang Plegmatis Melankol Itu Cocok Sekali Kerja Dengan Sistem Yang Monotone Mereka Terlalu Dinamis Malah Stres Nah Tapi Kalau Kita Ketemu Dengan Mereket Orang Tipe Orang Koleris Atau Sangwin Itu Mereka Kerja Sebulan Yang Sama Mereka Bisa Langsung Depresi Mereka Butuh Jikungannya Dinamis Jadi Seperti Itu Oke Saya Coba Cek Ke Apa Apakah Tipe 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 Tadi Itu Dalam Sekian Banyak Menangani Perusahaan Apakah Memang Kemudian Itu Sangat Membantu Artinya Pasti Ada Pengecualian Pasti Ada Anomali Tidak Semuanya Sesuai Tapi Secara Secara Umum Harusnya HR Itu Memperhatikan Itu Kita Lagi Cari Orang Apa Harus Yang Ini Atau Gimana Ya Betul Jadi kan Setiap Jenis Pekerjaan Itu Punya Apa Ya Profiling Kandidat Atau Apa Ya Pelaksana Yang cocok Untuk Pekerjaan Tersebut Kayak Gitu Nah Itu Yang Apa Namanya Harus Diperhatikan Harus Tau Itu Gitu Misalnya Orang Sales Kasih Orang Yang Diem Yang Sukanya Administratif Gitu Padahal Kerjaannya Harus Kontak Orang Ditolak Negosiasi Kayak Gitu Terus Apa Ya Effort Effort Yang Luar Biasa Kayak Gitu Pasti Dia Stress Tiga Hari Dia Minta Resign Kayak Gitu Nah Sebaliknya Orang Orang Yang suka Tantangan Suka Bicara Dia Ditaruh Di bagian Administrasi Itu Dia Bisa Kerjaannya Gangguin Temennya Gitu Karena Dia Kan Riwari Ngomong Kayak Gitu Bisa Kebayangkan Misalnya Di sekolah Ada anak Yang Tipenya Kayak Gitu Kan Sama Gurunya Bicara Riwari Kamu Duduk Yang Kayak Gitu Seperti Itu Dan Ya Itu Sebagai Seorang Pengelola HR Harus Memperhatikan Itu Gitu Iya Oke Dan Itu Apa Namanya Yang Mungkin Menjadi Catatan Salah Satu Catatan Penting Dari Diskusi Kita Hari Ini Selain Juga Masalah Balik Lagi Soal Motivasi Menjadi Kehilangan Motivasi Secara Internal Apa Apa Saja Faktor Faktor Kalau Konteksnya Gini Pak Kalau Kita Bicara Internal Jadi Penyebab Utama Orang Kehilangan Motivasi Internal Adalah Satu Adalah Stress Yang Tidak Bisa Diatasi Stress Yang Tidak Bisa Diatasi Kedua Adalah Kehilangan Namanya Harapan Seperti Itu Nah Kita Bahas Satu Satu Stress Jadi Gini Kalau Kita Ini Ada Bedanya Enggak Cowok Cewek Gender Iya Kita Agak Sama Sajalah Biar Kita Budah Jadi Gini Pak Tubuh Kita Itu Punya Kemampuan Membuang Racun Atau Toksin Pak Dari Sesuatu Kita Makan Atau Minum Jadi Kalau Kita Makan Atau Minum Mohon Maaf Kita Tubuh Kita Bisa Memilah Yang Nutrisi Diserap Oleh Tubuh Yang Racun Dibuang Lewat Keringat Dan Nah Tubuh Kita Tidak Punya Cara Untuk Membuang Racun Yang Simpan Emosional Jadi Orang Yang Kecewa Orang Marah Itu Misalkan Kita Dimari Oleh Atasan Kita Ditolak Oleh Prospek Kita Nah Orang Normal Pasti Merasakan Emosi Yang Tidak Enak Orang Mengatakan Emosi Negatif Nah Emosi Itu Ternyata Tubuh Kita Tidak Bisa Membuang Dia Tersimpan Tersimpan Di Dalam Hardis Di Otak Kita Nah Kalau Itu Tidak Kita Buang Secara Dengan Cara Sengaja Dengan Cara Terapi Maka Terjadi Dua Satu Orang Itu Melakukan Kerusakan Dia Melampiaskan Kepada Orang Orang Yang Lebih Lemah Anaknya Istrinya Atau Bawahannya Atau Dia Jadi Sakit Sakit Secara Mental Atau Sakit Secara Fisik Begitu Jadi Tapi Kalau Kemampuan Untuk Orang Tidak Mudah Kecewa Atau Apa Itu Dari Dari Sononya Juga Berbeda Berbeda Kembali Tadi Pada Profil Karakter Ada Orang Yang Mudah Baperan Ada Orang Yang Tidak Mudah Baperan Jadi Kalau Yang Dapat Yang Baperan Bisa Dilatih Jangan Khawatir Karena Otak Itu Nero Plasticity Otak Kita Bisa Diprogram Jadi Kabupan Baiknya Adalah Siapapun Kita Itu Pendiam Ya Aku Pendiam Terus Tidak Bukan Begitu Ada Cara Merubah Itu Bisa Kapanpun Artinya Tidak Kenal Usia Bisa Kapanpun Kapanpun Orang Pengen Berubah Dan Dia Punya Niat Bisa Tau Dan Tau Caranya Tidak Cuman Niat Banyak Orang Punya Niat Tapi Tidak 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 Memprogram Dirinya Ya Gagal Ya Menarik Dan Apa Namanya Cara Caranya Seperti Apa Apa Namanya Saya Kok Jadi Tiba Tiba Blink Metodenya Metodenya Gitu Ya Ternyata Bisa Dirubah Ya Kalau Misalnya Faktor Faktornya Itu Sesuatu Yang Tidak Mudah Untuk Katakan Gini Orang Desperate Itu Macem Macem Ya Nantinya Kalau Misalnya Desperate Itu Karena Sesuatu Yang Mendalem Banget Begitu Itu Bisa Dirubah Mudah Bisa Asal Tahu Caranya Enak Ngomong Sama Beliau Ya Gak Ada Masalah Masalah Langsung Datang Itu tadi Saya Pengen Kepala Saya Gak Terus Dirilis Oke Oke Dan Apa Ya Kalau Misalnya Di Sebuah Perusahaan Begitu Ya Itu Kan Ada Banyak Orang Gitu Nah Berarti Pelatihan Ini Bisa Dilakukan Untuk Berbanyak Orang Atau Ini Harus Tetap One On One Gitu Bisa Bisa Emang Lebih efektif One On One Pak Jadi Tapi Kalau Enggak Bukan Pak Ya Perusahaan Semua orang Privat Satu Persatu Secara Waktu Dan Dia Juga Masih Mahal Maka Yang Lebih Efektif Dan Membuat Pelatih Masal Tapi Terbatas Nah Intinya Disitu Kita Itu Gini Pak Kalau Di program Saya Itu Pelatihan Yang Mungkin Diadakan Bu Novi Nanti Itu Ada Dua Disitu Satu Peserta Karyawan Dilatih Untuk Bisa Membuang Emosinya Secara Sehat Dan Tuntas Jadi Stress Bahkan Stress Yang Dia Alami Sejak Dia Kecil Itu Bisa Kita Buang Dirilis Nah Kedua Kita Bisa Ajarkan Mereka Agar Mereka Tadi Punya Kemampuan Bisa Ada Metodenya Apalagi Mengubah Mindset Mengubah Konsepnya Tapi How to Orang Gak Ngerti Bagaimana Itu Ada Teknisnya Ada Prosedurnya Nah Itu Yang Orang Tidak Tahu Mungkin Boleh Dispill Sedikit Biar Mereka Yang Bisa Membayangkan Oh Kurang Lebih Begini Yang Paling Sederhana Saya Kalau Di Training Corporate Selalu Hampir Selalu Ada Life Therapy Jadi Yang Paling Gampang Orang Itu Karena Saya Melatih Orang Orang Sales Saya Selalu Tanya Disini Ada Yang Masih Takut Untuk Ketemu Orang Takut Ketemu Orang Lebih Tinggi Pangkat Atau Takut Untuk Ngomong Di Nah Perubahan Perubahan Cepat Terjadi Kalau Kita Memprogram Pikiran Bawah Sadar Nah Tapi Untuk Itu Bisa Diprogram Maka Bawah Sadar Itu Punya Semacam Sistem Perlindungan Firewall Jadi Kalau ada Ruangan Ada pintunya Nah Kalau pintu Tidak Dibuka Maka Program Susah Masuk Contoh Ada Anak Yang suka Main Game Ibunya Mengatakan Eh Enak Jangan Main Game Belajar Ya Bu Siap Tapi Bagaimana Besok Tetap Main Game Karena Kata-kata Ibu Tadi Tidak Ditolak Atau Tidak Masuk Dalam Ruangan Anak Itu Karena Pintunya Masih Tertutup Nah Pintu Harus Buka Dulu Nah Bagaimana Caranya Adalah Yang Paling Gampang Mengalami Kondisi Alpha Dan Teta Jadi Saya Minta Kedepan Saya Suggesti Tidur Filternya Dia Terbuka Saya Berikan Program Baru Misalkan Tes Coba Kamu Ngomong Di depan Umum Dari Orang Yang Pemalu Jadi Orang Yang Sangat Malu Malu Ngomong Itu Gak Sampai 10 Menit Perubahan Dengan Beberapa Catatan Itu Berarti Yang Bersangkutan Harus Memang Membuka Pintunya Bisa Juga Jadi Terapi Persuasi Itu Bisa Dilakukan Secara Terang Terangan Maupun Diam 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 Itu Dilakukan Dalam Konteks Penjualan Artinya Orang Yang Reject Pun Bisa Hovert Hovert Hipnosis Hipnosis Salah Terslubung Orang Diajak Ngobrol Tapi Orang Itu Tanpa Sadar Di program Bahasa Sehingga Dia Berubah Itu Gak Ada Aliran Aliran Apa Mistis Apa Gitu Gak Ada Banyak Betul Betul Keringkali Orang Ketika Bicara Hipnoterapi Orang Selalu Hipnotis Ini Pasti Ada Iya Kayak Disebul Sesuatu Terus Jadi Sebenarnya Perubahan Yang Cepat Itu Kalau Kita Bisa Memprogram Pikin Bawas Sadar Nah Itu Ternyata Pemahaman Ini Sudah Diketahui Oleh Leluh Kita Jaman Dulu Salah Satu Cara Membuka Pintu Dengan Cara Menggunakan Simbolik Itu Ritual Contoh Ini Orang Orang Yang Sial Jaman Dulu Disuruh Ganti Nama Mandi Kembang Itu Sebenarnya Simbolik Kalau Kita Mandi Orang Yang Wangi Bersih Otomatis Perlilakunya Berubah Itu Simbolik Orang Jaman Dulu Tidak Paham Bagaimana Penjelasan Ilmiahnya Saya Tidak Tau Program Itu Hipnosis Sebenarnya Melalui Ritual Selama Dikembang Perlilakunya Berubah Tapi Sebenarnya Itu Tadi Yang Masuk Ke Kita Adalah Saya Pribadi Yang Saya Orang Yang Luar Biasa Tapi Kalau Misalnya Saya Balik Lagi Ketika Dihipnotiskan Orang Bisa Balik Terus Kemudian Ditepukkan Harus Disadarkan Kembali Ya Jadi Itu Membuat Didudukan Sebuah Program Membuka Pintu Nah Dibangunkan Pintunya Ditutup Lagi Tapi Yang penting Buka Tentunya Yang penting Itu Terbuka Apa Yang kita Masukkan Kedalam Alam Bawah Sedarnya Itu Bagaimana Seberapa Besar Atau Seberapa Lama Itu Bisa Terinternalisasi Artinya Begitu Orang Yang tadinya Gak pede Kemudian Di Hipnoterapi Menjadi pede Nah Itu kan Setelah nanti Hipnoterapinya Hilang Itu kan Orang harus Tetap Menjaga Gimana Menjaga Tadi itu Menjaga Gak keluar Lagi Yang sudah Dimasukin Buka Oh Ya Jadi Program Itu Jadi Contoh Kita Memasukkan Barang Barang Kedalam ruangan Ini Kan Pintu Dibuka Dulu Kita Masukin Barang Nah Selama Barang Ini Enggak Dikeluarkan Dari Ruangan Ini Pintu Terus Disitu Permanen Disitu Enggak Rembes Keluar Gitu Enggak Kecuali Ada Program Baru Yang Merusak Program Yang Lama Contoh Gini Seorang Perokok Diterapi Supaya Dia Berhenti Merokok Dia Berhenti Merokok Tapi Setiap Hari Dia Kubul Sama Orang Perokok Dibuli Dia Lama Lama Terus Gese Juga Buka Laki Bintunya Ayo Rokok Laki Coba Lagi Lama Lama Coba Lagi Jadi Bukan Salah Terapinya Tapi Pengurusian Lingkungan Setelah Terapi Itu Harus Dipahami Kenapa Saya Tanyakan Ini Bu Novi Mas Bobi Saya Pikir Apakah Memang Ini Harus Di Maintain Artinya Karena Ini Berkaitan Dengan Psikologis Orang Orang Selalu Berubah Setelah Di Hemoterapi Oke Nanti Tiga Bulan Lagi Harus Di Refresh Refresh Begitu Atau Seperti Apa Metodanya Jadi Gini Kalau Saya Melakukan Hidroterapi Pak Itu Setelah Terapi Saya Memberikan Pelatihan Bagaimana Cara Dia Agar Bisa Meminted Program Itu Karena Gini Hidup Kita Selalu Mengalami Dua Input Dari Luar Positif Negatif Siapapun Kita Pasti Mengalami Itu Tetapi Bagi Orang Yang Tahu Ilmunya Sudah Positif Tapi Dia Kemudian Tanpa Sengaja Dengerin Orang Gibah Di TikTok Gimana Kalau Dia Tidak Sadar Tidak Waspada Gibah Itu Bisa Masuk Dalam Dirinya Dia Jadi Bad Mood Lagi Artinya Ini Supaya Tidak Jadi Boomerang Nanti Ketika MSC Menawarkan Yuk Bikin Program Motivasi Internal Ternyata Orang Kemudian Salah Kaprah Pokoknya Sekali Seumur Hidup Jadi Gini Yang Lebih Tepat Kita Memberikan Melatih Orang Agar Dia Bisa Memotivasi Dirinya Sendiri Dan Itu Memang Harus Direfresh Diprogram Oleh Dirinya Sendiri Kita Tidak Bisa Bisa Tidak Bisa Tapi Ilmu Itu Kalau Dipraktekan Pak Isya Allah Berlaku Selamanya Asal Dia Praktek Harusnya Idealnya Begitu Tetapi Dalam Pelaksana Masih Ada Penyesuaian Atau Gimana Bun Dengan Pendekatan Yang Secara Mungkin Lebih Awam Dari Yang Disampaikan Oleh Pak Bobi Jadi Tadi Sebenarnya Ketika Kita Penanaman Sugesti Kalau Saya Mengatakannya Seperti Itu Sugesti Orang Dengan Sesuatu Yang Baru Dengan Sesuatu Yang Positif Menjadi Semacam Bibitnya Yang Kemudian Ini Replace Dari Yang Lama Persepsi Yang Lama Yang Lama Yang Kemudian Ini Menjadi Keyakinan Baru Bagi Yang Bersangkutan Nah Keyakinan Baru Inilah Yang Kemudian Harus Dijaga Gitu Nah Tadi Sekali Masuk Itu Tadi Jangan Sampai Kemudian Ada Apa Namanya Sugesti Sugesti Lain Yang Secara Tidak Sadar Itu Masuk Lagi Dan Kemudian Meracuni Yang Sudah Ada Kayak Gitu Nah Bagaimana Mempertahankan Itu Tadi Jadi Menangkal Supaya Yang Negatif Tadi Tidak Gampang Gampang Ngeresep Masuk Meracuni Yang Sudah Lama Yang Sudah Ditanem Positif Ini Tadi Dan Juga Menjaga Supaya Bagaimana Apa Ya Energi Yang Tadi Sudah Positif Tadi Ini Tetap Terjaga Memastikan Bahwa Itu Terjaga Itu Tadi Bagaimana Kita Mempertahankan Motivasi Internalnya Selain Setelah Sudah Dikasih Sesuatu Yang Kayak Jadi Bibitnya Tadi Jadi Bibitnya Makin Menarik Untuk Membuat Anda Bertanya Beberapa Pertanyaan Sudah Masuk Di Whatsapp Merkuri Dikirim Oleh Teman-teman Di Posko Tapi Kita Ke iklan Dulu Kita Berik Dulu Kita Ke iklan Oke Kita Lanjutkan Kembali Dan Pasiennya Nanti Ada Bunila Mas Bobi Ada Waktu Tapi Yang Pertama Saya Pak Idam Pak Idam Terima Kasih Sudah Baru Satu Ini Yang Masuk Oh Bukan Saya Agak Bingung Pak Idam Belakangan Ya Karena Budesi Ternyata Masuk Duluan Budesi Menanyakan Apakah Lingkungan Kerja Yang Stagnan Bisa Menjadi Pemicu Terkikis Motivasi Seorang Karyawan Tapi Nanti Mungkin Mas Bobi Bisa Mengamininya Dengan Apa Yang Kemudian Harus Dilakukan Jadi Situasi Yang Stagnan Memang Bisa Membuat Apa Namanya Motivasi Turun Tetapi Kembali Lagi Bahwa Situasi Kan Gini Kalau Kita Bicara Motivasi Internal Itu Kan Kita Menghidupkan Kayak Energi Sumber Energi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Sehingga Seseorang Yang memiliki Motivasi Internal Yang Baik Itu Menurut Menurut Saya Situasi Yang Stagnan Itu Ya Akan Dilihat Sebagai Situasi Saja Tetapi By Nature Dia Ini Karena Energinya Tetap Terjaga Dia Akan Tetap Selalu Mencari Cara Cara Yang Baik Untuk Tidak Terlarut Di Dalam Yang Stagnan Itu Tadi Justru Dia Ini Bisa Mencari Cara Cara Baru Yang Lebih Baik Yang Dilihat Sekarang Mengganggu Mengganggu Karena Stagnan Tadi Jadi Dia Bisa Perubahannya Menjadi Sesuatu Yang Dinamis Kalau Itu Terjadi Dalam Waktu Yang Lama Apakah Tetap Orang Bisa Artinya Jadi Orang Selalu Apa Namanya Jadinya Hopeless Gitu Kan Katakanlah Mungkin Di awal Stagnan Ini Tapi Karena Saya Sudah Punya Bekal Dari Mas Bobi Ini Oke Gitu Tapi Kalau Ini Terjadi Setahun Dua Tahun Tidak Perubahan Kayak Begitu Ada Kemungkinan Tidak Bahwa Dia Goyah Juga Gimana Jadi Gini Yang Saya Lihat Di Lapangan Adalah Orang Yang Punya Motivasi Tinggi Kalau Dia Melihat Lingkung Itu Tidak Kondisi Bagi Dia Bukan Dia Drop Dia Mencari Tempat Baru Yang Sesuai Dengan Dia Punya Handset Betul Atau Dia Mencari Cara Mas Maksudnya Gini Aktualisasi Dirinya Sesuatu Yang Diharapkan Ada Itu Tidak Ada Di Sana Dan Dia Akan Mencari Dengan Aktivitas Yang Lain Jadi Misalnya Orang Karyawan Yaudah Dia Tidak Terpaku Dia Karena Masih Butuh Kerjaannya Terus Kemudian Yang Lalu-lalu Pernah Dia Tidak Memungkinkan Dia Untuk Keluar Dari Perusahaan Itu Maka Dia Akan Mencari Cara Yang Lain Misalnya Mencari Mencari Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Ada Di Perusahaannya Tapi Karena Dia Punya Sesuatu Yang Baik Tadi Maka Dia Mencari Yang Lainnya Untuk Melengkapi Kekurangan Yang Dia Rasakan Tidak Dia Dapatkan Di Perusahaan Jadi Justru Menjadi Sumber Energi Yang Mungkin Dia Akan Dilihat Di Tempat Lain Dan Dia Menemukan Energinya Di Adalah Bagaimana Secara Internal Kita Punya Motivasi Yang Apita Kunjung Padam Artinya Kalau Karena Mutiara Itu Mau Diselokan Pun Dia Akan Jadi Mutiara Kalau Anda Tidak Punya Tempat Di Perusahaan Yang Sekarang Anda Pasti Dilirik Tempat Yang Lain Jadi Kata Kuncinya Adalah Itu Itu Bisa Dipelajari Tenang saja Nanti Memesi Akan Mempromosikan Ini Ke Anda Di Bagian Akhir Kayak Gitu Jangan Lupa Komisinya Oke Bu Desi Mudah Mudah Terjawab Ya Bu Ya Dan Terima Kasih Ibu Sudah Mewakili Banyak Orang Karena Itu Juga Yang Menjadi Pekerjaan Rumah Terberat Mungkin Untuk Sebuah Perusahaan Pak Farid Bagaimana Mengatasi Anak-anak Zaman Now Yang Terkesan Cuek Tidak Peduli Saat Mereka Memasuki Dunia Kerja Apakah Memang Potretnya Seperti itu Ke Bonavidur Nanti baru Anak-anak Millenial Atau Gen Z Itu Seperti apa Ya Kalau Mungkin Saya Melihatnya Cuek Itu Karena Mereka Ini Terbiasa Tidak Berinteraksi Langsung Dengan Orang Lain Gitu Beda Jangan Jamannya Kita Kelihatan Generasinya Kan Dia Berkomunikasinya Itu Lewat Teks Gitu Kan Terus Dengan Sesuatu Yang Maya Gitu Kan Karena Terbiasa Secara Hubungan Interpersonal Mereka Menjadi Kemampuannya Menjadi Lemah Seperti itu Jadi Dengan Dengan Kata lain Yang Menilai Anak-anak Sekarang Cuek Itu Umurnya Menjadi Tebak Pak Siapa Ini Maaf Ya Pak Itu Bu Naf Yang Pak Farid Pak Menurut Saya kok Seperti itu Karena Mereka Itu Lewong Saya Punya Staff Mau Mengundurkan Diri Dia Email Saya Ada Di Kantor Dia Ada Di Kantor Jaraknya Tidak Duduknya Tidak Lebih 5 Meter Itu Dia Habis Email Tidak Ada Pembicaraan Tidak Ada Minta Waktu Merasa Bahwa Email Dia Berkomunikasi Kan Luar Biasa Banget Gitu Bahkan Mungkin Ada Boss Yang Orang HR Yang Mungkin Tidak Banyak Memphaga Karyawan Lewat WA Pake Teks WA Gitu Kan Dia Juga Tidak Benar Gitu Mungkin Cueknya Apakah Seperti Itu Tetapi Kalau Kembali Lagi Bahwa Memang Harus Kita Akui Cara Mereka Berkomunikasi Tidak Sama Dengan Kita Cara Mengucapkan Terima Kasih Cara Menghargai Atasan Itu Tidak Sama Dengan Kita Seperti Itu Jadi Apa Namanya Cueknya Mungkin Seperti Itu Tetapi Itu Tadi Sebenarnya Mereka Ini Mungkin Kita Lihatnya Kembali Di Proporsinya Mereka Ini Adalah Anak Yang Lahir Sudah Dengan Energi Namanya Digital Native Lahir Sudah Dengan Segala Kemudahan Kayak Gitu Nah Itu Yang Mungkin Kita Harus Bisa Manfaatkan Kalaupun Mereka Tidak Sampai Sesuatu Yang Kita Harapkan Mau Nih Di Skill Atau Kompetensi Tertentu Yang Kita Harapkan Sebenarnya Potensi Mereka Ini Memudah Disuarakan Pak Farid Ini Kan Bukan Cuman Pak Farid Doang Cukup Banyak Para Orang Tua Artinya Nasihat Terbaiknya Seperti Apa Ini Untuk Supaya Orang Tua Merasa Hanagi Cuek Di Komun Kerja Kelam Tapi Dia Menikmati Bekerja Nanti Gimana Nasihatnya Karena Zaman Sekarang Tadi Benar Karena Terbiasa Lewat Komunis Semaya Kedua Mereka Sudah Kebanjiran Dopamin Karena Mereka Itu Kalau Zaman Dulu Kita Kalau Mau Happy Harus Mencari Teman Dulu Perteman Bermain Sekarang Enggak Buka TikTok Youtube Mereka Sudah Happy Itu Membuat Mereka Jadi Tenggelam Dalam Dunia Dia Disuruh Diajak Ngomong Seperti Mereka Itu Abai Bahkan Mohon Maaf Kata-kata Itu Kasar Ngomong Sampai Koncori Dewi Mereka Tua Maka Cara Menurut Saya Maka Orang Tua Harus Punya Teknik Persuasi Teknik Coaching Membuat Anak Itu Bisa Berubah Tanpa Banyak Diberikan Nasihat Ada Caranya Semua Ada Caranya Tapi Spill-spillnya Sudah Dikit Tapi Untuk Untuk Tahu Lebih Detail Ada Caranya Supaya Anda Bisa Mendapatkan Ilmu Lebih Detail Caranya Dengerin Bunov Nanti Kemudian Pak Idam Terima Kasih Pak Idam Sudah Bergabung Saya Adalah Karyawan Di Perusahaan Swasta Selama Lima Tahun Saya Sudah Mulai Jenuh Dengan Rutinitas Yang Yang Sama Selama Ini Bagaimana Cara Memotivasi Diri Saya Sendiri Nah Ini Yang Terbuka Terbuka Seperti Pak Idam Gini Akan Sangat Membantu Gimana Komentarnya Mas Bobi Siap Jadi Gini Pak Ada Tipe Manusia Jadi Orang Yang Memang Dia Tidak Termotivasi Di situ Di Rikon Kerja Tapi Dia Butuh Butuh Uangnya Nah Untuk Orang Seperti Itu Pak Maka Cara Terbaik Menurut saya Carilah Kekitaan Di luar Yang Bisa Jadi Ajang Dia Untuk Beraktualisasi Diri Di dalam Pekerjaan Bagaimana Ya Dicari Cara Agar Dia Bisa Merubah Cara Dia Berpikir Dan Berperasaan Kalau Dalam NLP Itu Sebenarnya Kita Bisa Dengan Cepat Gini Orang Stress Depresi Dia Itu Kekurangan Hormon Hormon Yang Yang Positif Seperti Dopamin Serotonin Dia Berkurang Dia Kebanyakan Dominan Hormon Kortisol Nah Dengan Cara Tentu Itu Kita Bisa Membuat Otak Kita Menjadi Penuh Hormon Hormon Yang Positif Sehingga Jadi Bahagia Bagaimana Caranya Paling Gampang Melakukan Visualisasi Membayangkan Misalkan Contoh Aku Bos Tapi Membayangkan Kalau aku Nanti Dipecat Kemudian Anakku Gak Bisa Sekolah Anakku Nanti Gak Bisa Dapatkan Yang Terbaik Dalam Hidupnya Nah Itu Pasti Akan Terjadi Perubahan Di Dalam Kimia Otaknya Masalahnya Ada hal Seperti itu Jarang Orang Dilatih Jarang Orang Gak Paham Itu Penting Bagaimana Cara Kita Men-setting Otak Kita Merawat Otak Kita Pekiran Moodnya Dipengaruhi Kondisi Lingkungan Saat Bosnya Mencuti Dia Giat Saat Bosnya Lengah Dia Kemudian Terlalu Lagi Tapi Kalau Orang Punya Kesadaran Makanya Orang Yang High Performer Itu Adalah Orang Yang Punya Kesadaran Dalam Neuroscience Itu Di Neurocortex Ada Fungsi Kesadaran Awareness Nah Itu Bisa Dilatih Jadi Orang Jalan Dulu Itu Sudah Ada Di zaman Dulu Cuman Orang Kita Jarang Untuk Melatih Kemampuan Itu Nah Kalau Orang Sering Melatih Dengan Meditasi Visualisasi Itu Dia Akan Punya Kesadaran Bahwa Contoh Gini Kalau Orang Punya Kesadaran Itu Gak Enak Itu Drakoni Itu Ciri Orang Punya Kesadaran Kalau Dia Punya Kesadaran Seperti Itu Contoh Kondisinya Di Kantor Gak Enak Tapi Dia Sadar Kalau Dia Tidak Melakukan Terbaik Saat Ini Maka Impact Itu Tidak Hanya Dia Tapi Orang Juga Akan Mengalami Nah Itu Membuat Dia Menjadi Up Lagi Moodnya Itu Yang Sederhana Seperti Itu Tapi Kalau Mau Yang Sederhana Ada Caranya Atau Mungkin Saya Menambahkan Jadi Kadang Kita Memang Harus Tadi Kita Semacam Introspeksi Terhadap Situasi Yang Kita Hadapi Sekarang Dan Apa Yang Harus Kita Lakukan Jadi Kalau Mungkin Dari Pengalaman Saya Itu Kita Harus Menemukan Alasan Mengapa Kita Melakukan Sesuatu Ketika Kita Menemukan Alasan Mengapa Kita Melakukan Sesuatu Maka Itu Menjadi Energi Yang Sangat Luar Biasa Gitu Jadi Itu Yang Mungkin Bagi Sahabat Mercury Yang Ini Kalau Menurut Simon Sinek Itu The way Of Work Jadi Apa Alasan Yang Membuat Kita Bekerja Melakukan Sesuatu Gini Mas Ini Apa Kenapa Harus Bikin Saya Melakukan Ini Karena Apa Karena Dengan Begitu Itu Akan Menjadi Motivasi Buat Kita Enak Enggak Tadi Tetap Jalan Oke Baik Saya Ke Pak Riko Apakah Motivasi Di tempat Kerja Sepenuhnya Tanggung jawab Karyawan Itu Sendiri Apakah Pihak Perusahaan Tidak Ada Tanggung jawab Terkait Ini Nah Ini Menarik Ini Selalu Kan Ini Terima kasih Teman-teman Sahabat-sahabat Mercury Pertanyaannya Ini Yang Memang Sesuatu Yang Manusiawi Ya 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 Betul Menurut Silahkan Berusaha Pak Itu Tanggung jawab Masing-masing Orang Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Jujur Dunia Riau Tidak Seperti Itu Artinya Orang-orang Yang Punya Kemampuan Kesadaran Untuk Membuat Do the Best Ada Dua Kemungkinan Dia Dapat Tempat Yang Baik Di Tempat Yang Lain Seperti Itu Pak Riko Dengan Segala Rasa Hormat Begitu Ya Motivasi Itu Sebaiknya Menurut Pakarnya Itu Ada Di Dalam Diri Kita Internal Kita Tidak Perlu Menggantungkan Nasib Kita Ini Kepada Orang Lain Ya Pun Novi Akan Bicara Sebagai Fatwa Silahkan Jadi kan Di awal Tadi Kita Sudah Bahas Bahwa Sebenarnya Yang Menjadi Kekuatan Utama Itu Adalah Dimotivasi Internal Yang External Itu Sifatnya Adalah Pendukung Jadi Bagaimana Kita Bisa Menjaga Yang Internal Tanggungjawab Karena Perusahaan Pasti Juga Kepingin Karyawannya Pada Apa Namanya Punya Motivasi Mereka Juga Kerasan Mau Bekerja Dengan Optimal Tetapi Itu Tadi Bahwa Persepsi Masing-masing Orang Itu Bisa Jadi Sangat Beredar Terhadap Apa Yang Dia Butuhkan Sesuatu Yang Menjadi Motivasi Dan Kalau Misalnya Kita Menganggap Ini Tadi Bahwa Perusahaan Punya Peran Yang Sangat Singbose Gak Suportif Maksudnya Bosnya Gak Mendukung Yang Ininya Gak Enak Yang Gak Ada Itu Masti Akan Blaming Jadi Seperti Itu Jadi Ketika Memang Mau Masuk Kerja Lihatlah Apa Yang Anda Cari Itu Ada Di Sana Atau Enggak Tetapi Pesan Saya Sekali Lagi Jangan Hidup Di Dunia Maya Yang Seperti Misalnya Melihat Di TikTok Melihat Perusahaan Yang Besar Yang Kemudian Ketika Masuk Di Dalamnya Kita Sendiri Secara Kompetensi Gak Memiliki Kemampuan Untuk Bisa Masuk Di Perusahaan Besar Masuk Di Perusahaan Sedang Tetapi Impiannya Adalah Atau Kondisi Yang Diharapkan Dia Bekerja Di Perusahaan Itu Yang Kita Sendiri Harus Memantaskan Diri Menurut Saya Begitu Yang Menarik Juga Adalah Soal Kepemimpinan Kita Belum Bahas Tadi Karena Di Perusahaan Kan Ada Struktur Yang Bagaimanapun Ada Atasan Ada Bawahan Kalau Bawahannya Sudah Motivasi Interannya Oke Pimpinannya Mungkin Lebih Gampang Tapi Bagaimana Peran Pimpinan Untuk Kemudian Membuat Motivasi Semua Anak Bawahnya Lebih Oke Kemas Bobi Dulu Ya Jadi Kembali Pak Tadi Kan Kita Pimpinan Sekarang Kan Kadapi Genjet Kita Gak Bisa Menggunakan Pendekatan Top Down Seperti Dulu Jadi Usul Saya Para Leaders Milikilah Kemampuan Melakukan Persuasi Dan Coaching Yang Baik Seperti Itu Dengan Persuasi Dan Coaching Maka Orang Tersebut Orang Bisa Melakukan Sesuatu Merasa Bukan Sebenarnya Kemampuannya Bisa Dipelajari Pak Jadi Itulah Yang Membuat Kita Orang Bisa Tanpa Harus Kita Marahi Kita Ingatkan Orang Itu Tanpa Kemampuan Yang Membuat Dia Bisa Melakukan Secara Optimal Artinya Ini Masukan Menarik Untuk Para Leader Apalagi Kalau Kemudian Ada Gap Generation Dengan Bawahnya Bu Nabi Mau Menambahkan Jadi Kalau Kita Bicara Leader Maka Kemampuan Yang Yang Diharapkan Salah Satunya Yang Menjadi Legasi Kita Itu Adalah Kita Bisa Mengembangkan Tim Kita Jadi Menciptakan Orang-orang Yang Lebih Hebat Dari Diri Kita Nah Itu Tadi Kesadaran Bahwa Kita Punya Tugas Untuk Mengembangkan Orang Lain Menciptakan Leader Berikutnya Maka Kita Akan Belajar Berbagai Cara Maksudnya Gitu Saya Enggak Ngerti Caranya Kita Bisa Belajar Dulu Saya Enggak Pakai Seperti Itu Atasan Saya Enggak Memperlakukan Seperti Itu Mungkin Karena Kita Enggak Tahu Kita Sekarang Dengan Kesadaran Baru Ini Kita Harus Merubah Cara Kerja Kita Cara Pendekatan Kita Kepada Tim Yang Ada Di bawah Kita Kayak Gitu Oke Ini Pertanyaan Terakhir Bagaimana Mengukur Dan Memantau Tingkat Motivasi Interlang Karyawan Dalam Organisasi Gampangnya Gini Kalau itu Kan Bisa Kita Lihat Dari Tingkat Absensi Banyak Orang Yang Telat Tidak Indikator Tingkat Turnover Bagaimana Tingkat Kebosan Dari Customer Kalau Internal Bagaimana Bisa Kita Lihat Apakah Orang Di Perusahaan Punya Engagement Tidak Kita Mau Agar Ini Ada Yang Tersias Itu Mereka Apatis Itu Adalah Sebuah Ciri Apakah Orang Mereka Punya Menteri Tidak Di Perusahaan Ini Sekaligus Sebagai Closing Statement Dari Mas Bobi Dan Sekarang Buna 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 Mengukurnya Mengukurnya Selain Yang Disampaikan Mas Bobi Yang Paling Gampang Survei Kepuasan Karyawan Atau Survei Keterikatan Karyawan Tadi Yang Dikatakan Engagement Gampangannya Ujung-ujungnya Di sana Semua Karena Biasanya Setiap Akhir Tahun Perusahaan Akan Melakukan Itu Di sana Nanti Ada Aspek Aspek Indikator Indikator Yang Kita Asumsikan Sebagai Kepuasan Atau Keterikatan Itu Apa Saja Yang Kemudian Kita Bikin Menjadi Kalimat Dan Itu Kita Tanyakan Kepada Karyawana Di Sanalah Kemudian Nanti Kita Dapatkan Oh Ini Loh Apa Hal-hal Diskusi Kita Dan Tadi Mas Bobi Narasumber Tama Kita Sudah Menyampaikan Meng-underline Banyak Kesempatan Untuk Ya Semua Bisa Dipelajari Semua Ada Caranya Dan Kalau Mau Tau Yang Lebih Detil Kita Tanya Bagaimana Caranya Untuk Bisa Apakah MSU Sudah Menyiapkan Program-program Untuk Seperti Ini Jadi Program Yang Meningkatkan Tadi Misalnya Gini Di Perusahaan Sedang Mengalami Masalah Itu Tadilah Banyak Karyawan Tidak Termotivasi Seperti Itu Team Sales Kemudian Punya Kendala Atau Punya Ketakutan Ketakutan Tertentu Atau Tidak Chief Target Seperti Itu Terus Kemudian Kalau Atasan Kebawahan Tadi Misalnya Oh Tidak Ngerti Cara Melakukan Coaching Yang Baik Kita Punya Program-program Seperti Itu Yang Bisa Dikemas Secara In-house Artinya Perusahaan Itu Kita Bisa Berikan Pelatihan Untuk Mengatasi Masalah-masalahnya Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Ya Tentunya Barengan Mas Bobby Kalau Anda Tertinggal Kalau Anda Merasa Memang Perlu Untuk Berkomunikasi Lebih Detail Lebih Intens Dengan Bu Novi Silahkan Di 0811 340 5557 Itu Lebih Gampang Karena Langsung Nanti Ke Belionya Terima Kasih Banyak Untuk Sudah Meluangkan Waktu Mas Bobby Fabrianto S-E-M-N-L-P-C-H-T Praktisi Pemberdayaan Diri Mas Bobby Maturun Sehat-sehat Terus Baik Bu Novi Terima kasih Sampai Kita ketemu Minggu depan Selamat Merkuri Sampai disini Solusi SDM Bareng saya Mewakili para narasumber Juga segera Mohon pamit Kita ketemu Dalam Solusi SDM Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa